Intro Sosok wanita hadang bus Transjakarta Arogan paksa petugas ikut mobil Mini Cooper ngaku di senggol Inilah sosok wanita yang hadang bus Transjakarta viral di media sosial Sosok wanita tersebut diketahui dianggap arogan Lantaran paksa petugas Transjakarta ikut dalam mobil Mini Coopernya lantaran tersenggol Diketahui jika ada dua wanita yang ngamuk mobil Mini Coopernya di senggol Transjakarta Pertama, sang wanita berbaju biru terus mendesak pihak bus Transjakarta Untuk mengganti rugi kerusakan di mobilnya Sementara wanita satunya yang mengenakan pakaian hitam terus mencoba menghubungi seseorang Selain itu, ia juga memaksa petugas Transjakarta ikut dalam mobil Mini Cooper hijau tersebut diduga agar tak kabur Dilansir dari TikTok, Hussandi mengunggah video perdebatan antara kedua wanita pemilik Mini Cooper tersebut dengan pihak Transjakarta Ayo turun salah satu ucapnya Ayo turun bus ini nyerempet mobil gua harus jentel ucap pengemudi Mini Cooper Saat itu petugas Transjakarta menegaskan pihaknya mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut Namun dia tak mau ikut ke dalam mobil karena masih dalam pelayanan Petugas meminta keduanya untuk ikut sampai hal terakhir tetapi mereka tidak mau Gak bisa disana teman kalian semua kata pengemudi Mini Cooper Harus ada yang ikut Terkenal Transjakarta ini arogan ibunya Pengemudi Mini Cooper lalu memaksa petugas Transjakarta untuk ikut dengan mobilnya Ibu mau diusut, ibu ikut sampai ke ujung karena saya lagi pelayanan ujar petugas Tidak bisa kamu ikut mobil saya kata pengemudi Mini Cooper Gak bisa bu, saya lagi pelayanan, ibu lihat kan kami mau tanggung jawab tapi ibu ikut sampai ujung Jawab petugas Transjakarta Hal tersebut membuat penumpang kesal karena dikejar waktu Mereka meminta pengemudi Mini Cooper untuk mengikuti bus Transjakarta hingga selesai pelayanan Petugas Transjakarta tak terima jika busnya disebut menyerempet mobil Mini Cooper tersebut Petugas siap menunjukkan CCTV awal mula kejadian Namun pengemudi Mini Cooper tersebut mengatakan seharusnya sopir Transjakarta yang seharusnya lebih berhati-hati